Setelah semua makhluk itu pergi, Kyunghun hanya bisa memandangi tubuh Jinsu di hadapannya. Beberapa waktu berselang, Kyunghun pulang mendapati Hyejong yang langsung memeluknya, sedangkan Hyejin pun tergeletak tidak bergerak. Di tempat lain terlihat seorang pria yang memandangi tubuh makhluk misterius yang telah dibangun. Halo kawan-kawan Removie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang masih bersedia kembali bersama Removie, dan selamat datang buat yang baru bergabung, muantah. Melanjutkan seris berjudul Hellbound, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Waktu meloncat keempat tahun setelah Jongja menerima perintah yang dianggap dari Tuhan. Bahkan tragedi yang dialami Jongja tersebut dijadikan demonstrasi kudusnya pembukaan era baru kehidupan manusia. Yang mereka sayangkan adalah Jongja dianggap tidak mengakui dosanya hingga akhir. Lokasi tempat Myonghun pun sudah dijadikan museum yang dianggap sebagai tempat suci. Hanya saja, meskipun sudah banyak bukti yang ditunjukkan, manusia masih dianggap takut dan malu untuk mengakui dosa, sehingga banyak yang berusaha menerima perintahnya di tempat-tempat tersembunyi. Dan tidak sedikit juga yang memutuskan untuk mengakhiri hidup sebelum hari penghakiman tiba. Namun, menghindari hari penghakiman bukanlah keputusan yang tepat, karena ternyata setelah mati pun mereka dipanggil kembali dan tetap menerima siksaan di depan teman dan keluarga. Ditampilkan juga seorang anak yang mengakui semua dosa ayahnya. Lalu sebagai ketua pengganti Jinsu, Kim Jong-chil menghimbau masyarakat agar tidak menyembunyikan dosa diri sendiri, keluarga, ataupun teman. Dia juga berjanji sekte Sejin Riway akan menyertai dalam perjalanan menjadi lebih bijaksana. Rupanya rekaman itu merupakan dokumenter yang akan ditayangkan untuk mengkampanyekan sekte tersebut. Tapi, seorang diakian Sejin Riway bernama Yuji mengatakan dokumenter itu terlihat lebih memihak para pendosa, sehingga bisa membuat penonton merasa ibadah terhadap pendosa-pendosa tersebut. Mendengar itu, seorang produser bernama Beyong Jae mengatakan pers masih memiliki kebebasan, jadi mereka tidak perlu untuk meminta konfirmasi untuk setiap detail kecil seperti itu. Lagi pula, mereka bukan perusahaan produksi yang berada di bawah sekte Sejin Riway. Sayangnya, Yuji justru menganggapnya tidak menyetujui perubahan yang telah mereka lakukan, apalagi mengingat tingkat kejahatan yang telah turun secara signifikan. Namun, Yong Jae langsung memotong dengan mengatakan orang-orang hanya terlalu takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Arrowhead. Dan jika dihitung, maka tingkat kejahatan justru semakin meroket. Yong Jae menambahkan, hanya ada satu tempat bagi sekte yang mengklaim membuat dunia menjadi lebih baik dengan menakut-nakuti dan main hakim sendiri, yaitu neraka. Alhasil, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba rekan Yong Jae yang bernama Kang Jun Won berteriak menghentikan ucapannya sehingga membuat Yong Jae bingung. Namun, pimpinan segera menghentikan mereka dan mengatakan Yong Jae hanya sedang tertekan karena waktu pengerjaan yang terlalu singkat apalagi istrinya baru saja melahirkan. Jadi, mereka akan tetap mengedit ulang video tersebut sesuai permintaan Yuji dan kampanye itu akan ditayangkan lima kali seminggu. Mendengar itu, Yuji dan diakan lainnya memutuskan untuk menyudahi pertemuan. Sekepergian Yuji, sang atasan meminta mereka mengedit video sesuai keinginan Yuji tadi kendati Yong Jae ingin menengok anaknya di rumah sakit. Sesaat kemudian, sang istri yang bernama Sung So Hyun menghubungi dan terpaksa Yong Jae memberi tahu perihal tugasnya sehingga tidak bisa datang. Dari situ, Yong Jae menemui editornya yang bernama Mi Sook dan meminta untuk melakukan editing sesuai permintaan Yuji. Rupanya, pada saat itu Mi Sook tengah melakukan editing untuk sebuah video diskusi seorang pria yang mengatakan bahwa manusia tidak siap menghadapi kenyataan adanya campur tangan Tuhan. Jadi, banyak yang memilih untuk menghilang tanpa jejak ataupun bunuh diri. Kemudian, Mi Sook mengatakan naskah wawancara berada pada Jun Won. Dan lantaran Jun Won yang tidak mengangkat telepon, maka Yong Jae memutuskan untuk mencarinya. Ketika mendatangi meja Jun Won, Yong Jae menemukan sebuah kartu nama perusahaan pinjaman bernama Sodo yang terselip di dalam naskah wawancara dan di bagian belakangnya tertulis sebuah alamat. Tapi, tiba-tiba Jun Won datang dan segera mengambil kartu nama tersebut. Untuk itu, Yong Jae mengajaknya mengerjakan editing video yang diminta. Namun, dengan sedikit gugup, Jun Won meminta agar Yong Jae mengerjakannya sendiri karena dia akan pergi ke suatu tempat bersama istrinya. Jun Won juga meminta maaf atas tindakannya di ruang pertemuan tadi. Beralih ke rumah sakit, di mana para ibu diberikan izin untuk mengunjungi anak mereka masing-masing. Di sana, So Hyun secara sembunyi-sembunyi mengeluarkan ponsel untuk merekam karena mereka dilarang untuk membawa kamera ke ruangan tersebut. Namun, baru saja membuat rekaman, pemandangan yang sangat mengerikan justru dia dapatkan. Di ruangan itu, dia melihat makhluk pembawa pesan yang mengatakan kepada sang anak bahwa dalam tiga hari pada pukul 21.30 anaknya tersebut akan mati dan pasti masuk neraka. Malam harinya dalam perjalanan, Yong Jae memutuskan untuk menelpon So Hyun, tapi tidak ada respon. Sesaat kemudian, tiba-tiba dia mendapatkan telpon dari nomor tidak dikenal. Rupanya, yang menghubungi adalah istri dari Jun Won yang menanyakan keberadaan Jun Won karena suaminya tersebut tidak bisa dihubungi. Dia juga menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu ada beberapa rentenir menghubunginya untuk melunasi hutang Jun Won yang kecanduan berjudi. Mendengar itu, Yong Jae menyampaikan apa yang dikatakan oleh Jun Won sebelumnya. Namun, Yong Jae berjanji akan menemukan Jun Won. Setelah sembungan terputus, Yong Jae teringat akan kartu nama bertuliskan sebuah alamat yang dia temukan. Dan sejenak berpikir, Yong Jae memutuskan untuk pergi ke alamat tersebut. Pada waktu yang sama, So Hyun yang dalam kondisi takut mencoba membuka website sejenrihue. Namun, dia tidak menemukan artikel apapun mengenai bayi baru lahir yang harus masuk neraka karena berbuat dosa sehingga membuat dia semakin bersedih. Beralih pada Yong Jae. Dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil mengikuti dan mengkelaksonnya tanpa henti sehingga dia memutuskan menepi. Ternyata, mobil bertuliskan aliansi Arrowhead Cabang Gyeonggi tersebut berhenti mencegat mobilnya. Sesaat kemudian, keluar beberapa orang bertopeng yang menanyakan apa tujuan Yong Jae ke tempat ini, apalagi melihat plat mobilnya yang berasal dari Seoul. Lalu, satu orang di antara mereka melihat kartu nama Yong Jae sehingga menyadari dia berasal dari sebuah stasiun TV. Alhasil, Yong Jae berdalih dia datang untuk merekam beberapa pemandangan. Tapi, mereka justru menganggapnya akan menemui seorang selingkuhan sehingga melepaskan Yong Jae. Singkat waktu di alamat yang merupakan sebuah tempat pemancingan yang terlihat kosong itu, Yong Jae melihat mobil Jun Won. Sayangnya, ketika memeriksa, mobil Jun Won ternyata kosong. Oleh karena itu, Yong Jae mencoba berkeliling mencari sang rekan. Cukuplah memencari, akhirnya Yong Jae melihat seseorang yang duduk di pinggir danau. Anehnya, tatkala Yong Jae memanggil Jun Won justru dengan panik kabur ke air. Melihat itu, sontak Yong Jae segera mengejarnya untuk mengatakan bahwa sang istri menelponnya dan memaksa Jun Won untuk pulang. Namun, Jun Won menolak lalu mengatakan bahwa dia telah menerima pesan kematian yang akan terjadi sebentar lagi. Jadi, memohon agar Yong Jae merahasiakan bahwa dirinya akan masuk neraka. Karena jika sampai tersebar, maka sekte Sejin Rihwai dan kelompok Arrowhead akan mencari keluarganya lantaran dianggap sebagai keluarga pendosa. Jun Won menambahkan bahwa kelompok Sodo akan membuat seolah dia menghilang tanpa jejak. Oleh karenanya, dia meminta agar Yong Jae segera pergi dan berpura-pura tidak mengetahui apapun atau kelompok Sodo tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Naas sejurus kemudian terdengar suara seperti petir dan diikuti dengan gelombong air. Lantas dengan cepat, makhluk misterius muncul dari dalam air menghajar dan menghabisi Jun Won. Dari tempatnya berada, Yong Jae akhirnya melihat cahaya dan secara mengejutkan tubuh Jun Won terlempar tepat ke hadapannya. Bersama dengan itu, kelompok Sodo pun berdatangan membawa mereka berdua. Tidak jauh dari situ, seorang pria bernama Yong Joo yang mengenali Yong Jae memintanya untuk melupakan apa yang telah dia saksikan dan jangan mencoba untuk mencari tahu atau nyawanya bakal terancam. Melihat pria ini, Yong Jae teringat dia adalah pria yang berbicara tentang lenyapnya orang yang tidak siap menerima campur tangan Tuhan pada video yang diedit oleh Mi Suk. Di tempat ini pun, Yong Jae sempat melihat Hai Jin, namun dengan cepat mereka membius dia hingga pingsan. Lantas, salah satu dari mereka menanyakan kenapa Yong Joo menunjukkan wajah karena menurutnya sekarang orang rela menjual orang tua demi si Jin Rihwe. Tapi Hai Jin mengatakan mereka akan mengawasi dulu dan melihat apa reaksinya. Ketika pergi, mereka tidak menyadari kartu nama Sodo tertinggal di pinggir danau. Kesokan hari saat sadar, Yong Jae mendapati dirinya tidak lagi berada di tempat pemancingan. Dari situ, dia memutuskan ke rumah sakit untuk menemui sang istri. Di dalam biliknya, Yong Jae mendapati So Hyun yang masih tertidur. Manakala terbangun, So Hyun langsung memberikan ponselnya kepada Yong Jae. Melihat isi rekaman itu sontak membuat Yong Jae terkejut. Pada waktu yang sama di tempat pemancingan, para polisi terlihat tengah mencari keberadaan Jun Won yang dianggap hilang. Jadi, mereka bisa sampai ke sini karena Jun Won sempat melakukan panggilan telpon di tempat ini. Rupanya, Yu Ji juga datang ke tempat tersebut. Tidak lama berselang, seseorang meminta mereka semua pergi karena telah mendapatkan laporan bahwa mobil Jun Won baru saja tertangkap kamera CCTV di gerebang tol sehingga berasumsi dia tidak berada di sini. Mendengar ini tentunya membuat Yu Ji kecewa. Dan ternyata, tidak jauh dari tempatnya berdiri, dia melihat kartu nama yang tadi malam tertinggal. Di rumah sakit, dengan tertangis, So Hyun mengatakan bahwa dia telah mencari informasi namun tidak menemukan kasus bayi yang baru lahir harus masuk neraka. Sehingga bingung dosa apa yang telah dilakukan seorang bayi yang baru lahir. Mendengarnya, Yong Ji berusaha menenangkan So Hyun dan akan mencari tahu mengenai hal itu. Lalu, Yong Ji menemui dan menatap bayinya yang tidak berdosa tersebut. Kembali ke pemancingan. Ketika Yu Ji masih sibuk memperhatikan kartu nama tersebut, tiba-tiba satu orang memberitahu lagi bahwa mobil Jun Won ditemukan di sebuah pelabuhan sehingga berasumsi dia kabur menggunakan kapal keluar negeri akibat terlilih hutang pada rentenir. Sesaat kemudian, satu orang diaken memberitahu Yu Ji bahwa mereka berhasil menemukan seorang penerima pesan kematian bernama Kim Yong Sook di sebuah motel. Mendengar itu, Yu Ji bergegas menuju ke sana. Beralih pada Yong Ji, dikarenakan teringat perkataan Jun Won mengenai kelompok So Do yang bisa membuat dia seolah hilang tanpa jejak, maka dia mencoba mencari informasi mengenai kelompok tersebut. Di sana dia menemukan bahwa So Do merupakan sebuah area kudus tempat ritual keagamaan diadakan dan para buronan yang memutuskan lari ke sana tidak bisa ditemukan. Namun, Yong Ji terpaksa berhenti lantaran atasannya datang. Di sini sang atasan menceritakan rumor kaburnya Jun Won yang telah tersebar. Mendengar itu, sontak Yong Jae pun teringat akan Hyong Joo dan memutuskan pergi menemui Mi Sook. Kembali pada Yu Ji yang sampai ke motel tempat pria bernama Kim Yong Sook bersembunyi. Di depan kamera, Yong Sook mengatakan bahwa waktu kematiannya adalah hari ini pada pukul 17. Mendengarnya, mereka pun berencana membawa Yong Sook ke kantor pusat untuk menayangkan secara langsung proses demonstrasi terhadapnya. Di tempat ini, Yu Ji menemukan kartu nama yang sama seperti yang dia temukan di pinggir danau. Sementara itu, setelah bertemu dengan Mi Sook, Yong Jae langsung meminta kontak Yong Joo kepadanya. Lalu dengan buru-buru pergi sehingga tidak menyadari telah berpapasan dengan seorang wanita mencurigakan. Beralih ke kantor pusat Si Jin Ri Hwe. Pada sebuah studio demonstrasi yang penuh dengan alat perekam, Yong Sook telah disiapkan untuk menjalankan eksekusi yang mereka anggap sebagai demonstrasi dari Tuhan. Lantas dengan ditonton oleh orang-orang bertopeng, Jong Chil dengan merendahkan berkata bahwa dosa yang telah dilakukan oleh Yong Sook adalah menjalankan perjudian ilegal. Namun demikian, dia masih tidak mau mengakui dosa bahkan mencoba kabur dari Tuhan. Tidak lama berselang, terlihat satu anggota yang membawa masuk keluarga Yong Sook. Lalu, satu anggota lagi memberitahu bahwa waktunya hanya tersisa 30 detik sehingga dengan sangat merendahkan dia melepaskan kepergian Yong Sook ke neraka. Tapi dengan gemetar, Yong Sook meminta tolong karena menurutnya dia tidak melakukan dosa besar dan tidak terima dengan semua ini. Malangnya, mereka tidak peduli. Bersamaan dengan itu, muncullah para malekat maut pencabut nyawa tersebut. Parahnya, di tengah eksekusi, Jong Chil justru menanyakan rating acara mereka yang mencapai 89,3 persen sehingga begitu senang. Namun, tiba-tiba Yu Ji memintanya untuk segera mengadakan rapat karena ada masalah penting yang harus mereka tangani. Sayang, Jong Chil lebih memilih untuk menyelesaikan pertunjukan ini terlebih dahulu. Pada waktu yang sama, Yong Je ternyata pergi menuju sebuah universitas. Di sana, dia langsung menuju ruangan milik Yong Ju yang merupakan seorang profesor. Namun, belum sempat mengetuk pintu secara mengejutkan beberapa orang langsung menariknya ke dalam. Kemudian, Yong Ju mengingatkan bahwa telah meminta Yong Je untuk melupakan kejadian waktu itu. Di tempat berbeda, Jong Chil dan lainnya tengah menonton rekaman milik Yong Sook yang mengatakan bahwa akibat video saat dia menerima pesan menjadi viral, maka suatu kelompok yang mengaku dapat membantu para penerima pesan untuk menghilang tanpa jejak sebelum ditemukan oleh sekte Sejin Rihue pun menghubungi dia. Sementara itu, Yong Je mengatakan bahwa pernyataan sekte Sejin Rihue mengenai penerima pesan kematian yang hanya orang-orang berdosa saja adalah bohong. Namun, Yong Ju tidak terkejut karena dia tahu Jinsu dulu sering menyebutkan kata kehendak Tuhan yang mana artinya hal ini adalah suatu fenomena acak. Yong Ju menambahkan yang mereka lakukan adalah untuk melindungi keluarga korban agar tidak dicap negatif karena menurutnya setiap orang berhak untuk mati tanpa perlu ditonton. Dia mengatakan juga bahwa anggotanya berada di mana-mana termasuk di tempat Yong Je bekerja. Mendengar itu, Yong Je pun menunjukkan rekaman pesan yang diterima oleh bayinya. Melihat itu, sontak mereka sadar bahwa kedatangan Yong Je bukanlah mencari informasi, melainkan meminta tolong. Kemudian, Yong Ju meminta Yong Je ikut bersamanya untuk menemui seseorang. Pada saat yang sama, setelah mendengar Yong Sok mengatakan bahwa yang menghubungi dia adalah Hai Jin, maka Yu Ji menjelaskan bahwa Hai Jin adalah pengacara yang menentang sekte mereka dan dulu bekerja di firma bernama Sodo. Lalu berdasarkan kartu nama yang dia temukan di danau, dia yakin Jun Won tidak lari ke luar negeri, melainkan disembunyikan oleh kelompok Sodo. Sayangnya, nomor di kartu nama tersebut tidak bisa mereka hubungi. Sejenak berpikir, Jong Chil yang menyadari bahwa 4 tahun yang lalu dia telah memperdengarkan rekaman rahasia pengakuan Jinsu yang menerima pesan namun tidak berdosa, akhirnya memerintahkan Yu Ji dengan memberikannya otoritas penuh agar melakukan segala cara untuk membasmi kelompok Sodo tanpa perlu mematuhi hukum yang berlaku. Karena dia menganggap kelompok Sodo sudah menista agama yang menentang kendak Tuhan. Dari situ, Yu Ji memerintahkan dia ken bernama Sa Chong untuk menghubungi Arrowhead agar mengumpulkan orang-orangnya. Beralih pada Yong Jae. Dalam perjalanan, Hyong Ju mengatakan fenomena ini adalah sebuah bencana layaknya musibah yang bisa menimpa siapa saja jadi tidak berhubungan dengan dosa seseorang. Terlebih, setelah melihat rekaman bayi Yong Jae yang tentunya tidak memiliki dosa sehingga dia harus masuk neraka. Singkat waktu, mereka sampai ke suatu alamat yang ternyata untuk menemui Hai Jin. Di tempat lain, seorang pria bernama Kim Gun Bae yang baru saja pulang terkejut melihat sang istri yang diancam oleh seseorang. Bersama dengan itu, pria lain datang menyerangnya. Di luar, ternyata Yu Ji dan Sa Chong tengah mengawasi. Di sini, Sa Chong menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari anggota mereka yang bekerja di kepolisian, pria tersebut adalah seorang polisi yang melepaskan rentanir penagih istri Jun Won. Sehingga berasumsi dia adalah anggota dari Sodo. Kembali pada Yong Jae, Hai Jin mengatakan bahwa anak Yong Jae tidak akan dijadikan objek demonstrasi oleh sekte Sejin Rihue karena sekte tersebut tidak mempercayai konsep dosa sejak lahir dan bahkan tidak mengakui adanya penebusan dosa. Untuk itulah, sekte ini pasti menyembunyikan kasus yang akan dihadapi oleh sang bayi dari publik. Karena hal itu akan menyebabkan orang-orang sadar bahwa penerima pesan kematian bukan hanya orang berdosa. Hai Jin mengatakan juga bahwa sekte sesat ini menutupi dan memutarbalikan kasus, bahkan membuat kasus yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itulah, pendiri sekte yang bernama Jin Su dikabarkan berkeliling dunia. Padahal dia sudah mati 4 tahun yang lalu akibat menerima demonstrasinya sendiri di tempat tersembunyi. Hai Jin pun berasumsi, Jin Su mendirikan sekte tersebut akibat sudah mengetahui jadwal kematiannya sejak 20 tahun sebelum mati, sehingga membuat kesimpulan sendiri terhadap fenomena tersebut. Lantas, untuk mematahkan ajaran sekte sejindriwe, mereka juga harus bisa menunjukkan bukti bahwa fenomena itu tidak hanya terjadi pada para pendosa, yang mana artinya mereka akan menyiarkan demonstrasi anak Yongja yang tidak berdosa secara langsung. Mendengar itu, sontak Yongja memutuskan pergi. Namun Hai Jin menghentikannya dengan mengatakan mereka harus memberitahu orang-orang untuk memulihkan dunia. Sayang, kalimat ini justru membuat Yongja semakin marah karena merasa kondisinya ini justru mereka manfaatkan sehingga menganggap kelompok Sodo tidak berbeda dengan sekte sejindriwe. Alhasil, Hai Jin mengatakan mereka akan membantu menyamarkan kematian anaknya yang malang sehingga kematiannya menjadi benar-benar sia-sia. Tapi tetap berharap Yongja berubah fikiran. Di tempat lain, kelompok Arrowhead masih sibuk mengorek informasi dari Gunbae. Namun lantaran dia tidak mau bicara, maka mereka mencoba mengancam sang istri. Alhasil, Gunbae terpaksa bicara. Setelah mendengar nama seorang profesor dari sebuah universitas, maka Yuji dan Sacong memutuskan pergi. Sementara itu, Yongju menceritakan kepada Yongja bahwa anaknya pun menerima pesan yang sama. Jadi kala itu, sang anak meminta untuk diantarkan melihat laut. Dan dalam perjalanan itulah dia menerima pesan yang akan terjadi dalam 30 detik. Belum lagi wajah khawatir mereka selesai, secara mengejutkan makhluk tersebut muncul menghabisi anaknya. Dan hari itu, di hadapan tubuh putrinya, meskipun dalam keadaan terpukul, dia tetap merasa lega karena kejadian itu tidak ada yang menyaksikan. Jadi, sejak saat itulah dia menjalani hari tanpa harus memikirkan kenapa hal itu menimpa keluarganya. Beberapa waktu berlalu, tanpa Yongju sadari mobilnya ditabrak oleh mobil lain. Dan sesaat kemudian, keluarlah orang-orang bertopeng yang tanpa bicara langsung membekapnya. Beralih pada Yongju yang sudah sampai ke rumah. Di sini Yongju menceritakan semua yang disampaikan oleh Haijin dan mereka harus membuat pilihan. Sementara itu, Yongju pun sadar dan sudah berada di suatu tempat dalam keadaan terikat. Di sana pun dia melihat Gunbei yang juga sudah babak belur. Lalu, salah satu orang bertopeng mengatakan mereka hanya membutuhkan data sistem navigasi mobil Yongju yang menunjukkan riwayat keberadaannya selama ini. Kemudian, memerintahkan yang lain untuk menghabisi Yongju. Alhasil, tanpa ampun mereka memasukkannya ke dalam alat kremasi. Selang beberapa waktu, dari kediamannya Haijin mencoba menghubungi Yongju tapi tidak dapat tersambung. Sesaat kemudian, dia melihat sekelompok orang bermobil berdatangan sehingga segera memusnahkan bukti dan bergegas kabur. Setelah melakukan penyisiran, kelompok Arrowhead hanya mendapati ruangan yang sudah kosong. Naas, tiba-tiba satu orang melihat Haijin sehingga segera memanggil yang lain hingga akhirnya Haijin harus bertarung untuk mempertahankan diri. Sialnya, pelarian Haijin sempat terhenti akibat dihadang oleh Sacong dan Yuji. Tapi dengan cepat, Haijin menyerang mereka dan segera menghilang. Pada pagi hari, seorang petugas keamanan kampus dikejutkan dengan keberadaan dua sosok tubuh tergantung di gerbang bertuliskan Gunbae dan Hyongju adalah pendosa yang menyangkal Tuhan. Yang mana di bawahnya tergambar simbol Arrowhead. Beberapa jam kemudian di kantor Yongje, mereka menonton berita yang menyiarkan mengenai penemuan dua tubuh bertulisan tersebut. Melihat itu, sontak Yongje segera mencari informasi di internet. Lalu dari situs kantornya sendiri, Yongje melihat sebuah video pernyataan dari Arrowhead yang menganggap diri mereka telah membawa penghakiman dari Tuhan untuk menghakimi Hyongju karena telah menyamarkan demonstrasi Tuhan sebagai kecelakaan belaka. Dan dalam video itu, mereka juga menunjukkan foto Haijin yang mereka sebut sebagai ketua dari kelompok penyangkal Tuhan bernama Sodo. Bersamaan dengan itu, Yongje mendapatkan telpon dari Haijin yang bertanya mengenai keputusannya. Tapi Yongje mengatakan belum mengambil keputusan dan tengah berada di kantor. Mendengar itu, Haijin pun terkejut karena dalam kondisi ini tidak seharusnya Yongje meninggalkan anak dan istrinya karena bisa saja mereka sudah tidak berada di rumah. Benar saja, ternyata Sohyun membawa sang bayi pergi menuju kantor pusat Sejin Rihoi. Haijin juga menceritakan bahwa sekte Sejin Rihoi dan kelompok Arrowhead menyerangnya. Dan jika mereka sampai tahu kalau sang bayi menerima pesan kematian, maka nyawa mereka dalam bahaya. Setelah mendengar cerita tersebut, Yongje mencoba menghubungi sang istri. Namun, Sohyun mengabaikan panggilannya dan justru mengikuti resepsionis yang meminta untuk menuju ke suatu ruangan. Oleh sebab itu, Yongje pun mengirim pesan untuk memastikan Sohyun tidak pergi ke kantor Sejin Rihoi. Sayang, sesaat kemudian Sohyun membalas pesan yang berisi dia harus bertanya kepada diakan Sejin Rihoi kenapa bayi mereka menerima pesan kematian. Membaca pesan tersebut, sontak Yongje bergegas berangkat ke sana. Sesaat kemudian, Yuji datang menemui Sohyun. Di sini Sohyun langsung menyerahkan flash disk berisi rekaman sang bayi. Pada waktu yang sama, Yongje juga memberitahu perihal sang istri kepada Haijin. Mendengarnya, Haijin mengatakan mereka akan berangkat ke sana juga untuk mengeluarkan anak dan istrinya. Setelah menonton rekaman tersebut, Yuji mengatakan dia akan mendiskusikan terlebih dahulu kasus sang bayi dengan anggota lain. Dengan berdalih bahwa tidak semua kasus pernah mereka temui dan meminta Sohyun untuk menunggu sebentar. Ternyata di luar, dia meminta resepsionis menghubungi Sacong untuk mengawasi Sohyun. Lalu dia menghubungi Jongchil agar segera mengadakan rapat. Beberapa waktu kemudian, setelah menonton rekaman yang dimaksud, Jongchil memerintahkan Yuji untuk memisahkan Sohyun dari sang bayi dan mencari tahu siapa saja yang telah mengetahui video tersebut. Di ruang tunggu, Sohyun akhirnya membaca pesan dari Yongjie yang memintanya untuk segera pergi lantaran sekte Sejinrihui akan melukai dia dan bayi mereka. Sedangkan Yongjie yang baru sampai di parkiran juga bertemu dengan Haijin yang langsung mengajaknya mencari Sohyun. Kembali ke ruangan, belum sempat Sohyun melakukan apa-apa, tiba-tiba Sacong masuk dan mengajaknya ke tempat lain. Lalu, satu orang diakin mengambil sang bayi dengan alasan untuk menjaganya. Beralih ke lobi, di sana terlihat banyak wartawan yang ingin mengkonfirmasi mengenai keterlibatan sekte Sejinrihui dengan kematian Yongjie. Dan di sudut ruangan terlihat pula kelompok Haijin tengah mengawasi. Lantas, Haijin memerintahkan satu anggotanya untuk maju. Lalu, secara mengejutkan dia berteriak mengatakan bahwa telah menerima pesan kematian dan akan terjadi dalam 10 menit. Mendengarnya, sontak para wartawan pun beralih. Sedangkan anggota Sejinrihui juga berusaha menangkapnya sehingga terjadi kericuhan. Dan kesempatan ini digunakan oleh Haijin untuk menyusup masuk. Bersamaan dengan itu, Yuji dikabari perihal pria di lobi sehingga meminta yang lain tetap mendatangi Sohyun sedangkan dia akan memeriksa keadaan di lobi. Kembali pada Sohyun yang masih berusaha mendapatkan kembali bayinya, namun terus dihalangi bahkan diperlakukan dengan kasar. Sesaat kemudian Yongjie dan Haijin pun tiba sehingga pertarungan tidak bisa dihindari. Setelah Yongjie berhasil merebut kembali bayi mereka, Haijin mengajak mereka segera kabur. Beralih lagi ke lobi, cukup lama mengalihkan perhatian, akhirnya rekan Haijin ini pun kembali berteriak mengatakan para malaikat datang sehingga membuat semua terdiam. Tapi lantaran tidak terjadi apa-apa, Yuji yang merasa dipermainkan langsung memberi perintah untuk menangkap sang pria dan bergegas kembali ke misi awalnya. Di parkiran akibat terkepung, maka Haijin harus berusaha menghindari anggota Sejin Rihue yang mengejar, hingga akhirnya berhasil membawa mereka pergi dari tempat itu. Singkat waktu, mereka sampai di bawah flyover untuk bertukar mobil. Pada waktu yang sama, Yongjie menjadi marah besar akibat kegagalan Yuji dan Sacong yang menurutnya akan mengakibatkan kekacauan dan akhir dari dunia. Alhasil, Jongchil memerintahkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan kelompok Arrowhead agar kembali bisa mendapatkan sang bayi. Pada malam hari, Haijin, Yongjie, Sohyun dan bayi mereka sampai ke sebuah bangunan. Di parkiran, Haijin mengatakan orang yang akan mereka temui adalah salah satu penerima pesan yang sedang menunggu tanggal kematiannya. Dan menurut anggota mereka, orang ini dapat dipercaya sehingga mereka akan menginap di sini. Di depan pintu, mereka langsung disambut oleh seorang pria bernama Li Dongwuk. Di dalam, Haijin kembali menyampaikan maksudnya dan meminta mereka untuk segera membuat keputusan mengingat waktu demonstrasi yang akan terjadi keesokan malam. Apalagi Sekte Sejin Rihue yang membunuh tanpa ragu. Mendengar itu, Li Dongwuk pun menceritakan bahwa dia dulu adalah pengikut Sekte Sejin Rihue yang sangat taat melebihi siapapun. Dan setelah menerima pesan kematian, dia berpikir mungkin telah melakukan dosa tanpa disadari sehingga sangat membenci dirinya sendiri. Tapi mengetahui anak Yongjie yang juga menerima pesan, maka dia menjadi sadar bahwa dirinya tidak melakukan dosa. Alhasil, Sohyun mengatakan dia tidak memiliki pilihan yang harus diputuskan karena merasa tidak mungkin bisa menyelamatkan anaknya. Mendengar jawaban ini, Haijin memutuskan untuk melakukan live streaming agar memberi pengumuman mengenai pesan yang diterima oleh sang bayi. Dan Li Dongwuk menawarkan untuk menggunakan channelnya yang sering dia gunakan sebelum menerima pesan. Tatkala mengambil peralatan, terlihat topeng tengkorak yang tersimpan di lemari. Dimana artinya Li Dongwuk adalah topeng tengkorak anggota Arrowhead yang 4 tahun sebelumnya selalu melakukan live streaming. Sesaat kemudian, dengan menggunakan channel milik Li Dongwuk, Haijin pun memberikan pengumuman. Sembari menunjukkan video sang bayi, Haijin menambahkan bahwa dengan adanya demonstrasi ini, dia berharap sekte Sejin Rihoi berhenti menipu orang-orang. Dan mendengar waktu demonstrasi bayi tersebut, sontak membuat Li Dongwuk terdiam. Keesokan hari, Li Dongwuk mengatakan dia akan keluar untuk membeli beberapa barang. Selang beberapa waktu, Jongchil pun menerima telpon dari Li Dongwuk. Di sini Li Dongwuk memberitahu bahwa Haijin ada di kediamannya. Dan dia menyampaikan juga rasa tidak setujunya dengan para diaken pilihan Jongchil, serta menganggap dirinya lebih tahu akan kehendak Tuhan melebihi mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan Li Dongwuk adalah apa kehendak Tuhan kepadanya, sehingga harus menerima pesan kematian 3 tahun yang lalu padahal dia sudah mengikuti semua ajaran Sejin Rihoi. Dan kenapa juga dia harus mati 5 menit setelah sang bayi dijemput oleh malaikat maut. Mendengar itu, untuk menenangkannya, salah seorang diaken menyarankan agar Jongchil menyebut Li Dongwuk sebagai mesias yang dipilih untuk menutupi kesalahan Tuhan yang telah memilih sang bayi. Alhasil Li Dongwuk menjadi sangat tersanjung menganggap Tuhan berhutang budi kepadanya. Namun, ketika mereka bertanya mengenai alamatnya, dia tidak mau memberitahu dengan alasan tidak ingin kemuliaannya dicuri oleh mereka, lalu segera membuang ponselnya. Dikarenakan hal tersebut, Yu Ji menyarankan agar mereka melacak lokasi panggilan tersebut dan meminta bantuan polisi dengan dalih mencari pendosa yang kabur. Untuk itu, Jongchil memerintahkan mereka melakukan rencana tersebut. Pada malam hari, setelah berhasil melacak lokasi panggilan terakhir Li Dongwuk, maka kelompok Yu Ji bergegas ke sana. Di waktu yang sama, Hai Jin pun menghubungi anggotanya untuk datang. Selang beberapa waktu, anggota Hai Jin tiba di parkiran. Dalam perjalanan menuju kediaman Li Dongwuk, tiba-tiba satu orang mendengar suara siulan dan mencoba memeriksa. Naas, ternyata secara mengejutkan topeng tengkorak muncul menghabisinya. Dikarenakan terlalu lama menunggu, maka Hai Jin mencoba menghubungi anggotanya tadi, namun tidak ada jawaban. Oleh karena itu, Yong Jae menawarkan diri untuk mencari mereka. Dan sebelum keluar, Hai Jin memberikan alat setrum kepada Yong Jae untuk berjaga-jaga. Pada tempat yang tidak terlalu jauh, kelompok Yu Ji dan beberapa polisi berdatangan. Di tempat ini, Yu Ji menemukan ponsel yang dibuang oleh Li Dongwuk tadi sehingga kembali merasa tertipu. Sementara itu, dalam pencarian, Yong Jae pun terkejut mendapati anggota Hai Jin yang tergeletak bersimbah darah. Lalu dari belakangnya terlihat topeng tengkorak yang tertawa-tawa. Melihat orang itu adalah Li Dongwuk, Yong Jae pun bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut padahal sama-sama menerima pesan. Lantas Li Dongwuk mengatakan, dia akan menghabisi mereka bertiga, kemudian menyingkirkan tubuh sang bayi setelah demonstrasi, lalu menjalani demonstrasi yang sama 5 menit berikutnya sehingga orang-orang akan bingung siapa yang menjadi subjek dari para malaikat pencabut nyawa tersebut. Lalu, secara tiba-tiba Li Dongwuk menyerang. Untung saja Yong Jae bisa menyetrumnya dan segera kabur. Naas, Li Dongwuk berhasil menangkap dan mendorongnya hingga pingsan. Tapi lantaran waktu demonstrasi yang sudah dekat, maka Li Dongwuk bergegas kembali ke tempatnya. Akibat terburu-buru, dia tidak menyadari Hai Jin menyergap dan terus menyerang sehingga So Hyun berhasil keluar. Di luar, So Hyun memberitahu kepada para penghuni bangunan tersebut mengenai apa yang akan terjadi pada sang bayi dan meminta mereka untuk tetap menyaksikan demonstrasi tersebut sehingga sebagian dari mereka pun mulai merekam. Pada waktu yang sama, salah satu polisi yang tengah mencari menunjukkan siaran langsung So Hyun kepada Yu Ji dan Sachong. Melihatnya, Yu Ji langsung memberikan perintah untuk segera ke sana. Kemudian, seraya meletakkan bayi malangnya, So Hyun berkata mereka akan bersama sampai akhir. Dan setelah berhasil menumbangkan Li Dongwuk, Hai Jin pun bergegas keluar. Baru saja sampai di luar, tiba-tiba terdengarlah suara yang menandakan kedatangan makhluk misterius. Sejurus kemudian, makhluk-makhluk tersebut pun muncul dan langsung menyerang. Namun, So Hyun dengan cepat menggendong sang bayi. Rupanya, suara gaduh menyadarkan Yong Jae. Mendapati keluarganya dalam bahaya, Yong Jae berusaha menyelamatkan. Begitupun dengan Hai Jin. Namun sia-sia, Setelah cukup lama berusaha menghindar, akhirnya Yong Jae memeluk dan menahan So Hyun dengan bayi mereka yang berada di tengah. Hingga ketiga makhluk ini pun melakukan serangan terakhir. Sekepergian makhluk-makhluk itu, Hai Jin hanya bisa menangis memandangi tubuh hangus mereka. Tapi seketika itu juga harapan kembali muncul setelah mendengar tangisan sang bayi di antara tubuh orang tuanya. Sial, bersama dengan itu, Li Dongwuk datang menekati bayi ini. Melihat bayi yang masih hidup, Li Dongwuk kembali mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari Tuhan. Namun tiba-tiba seperti orang tidak waras, dia mengatakan harus melakukan sesuai rencana sembari mengangkat pisaunya. Tapi di saat yang tepat Hai Jin menerjang dan kembali berusaha menahan Li Dongwuk. Sayang Hai Jin berhasil dikalahkan. Tatkala Li Dongwuk akan menghabisi sang bayi. Secara mengejutkan makhluk misterius muncul menyerang dan menghabisinya. Setelah mereka pergi dengan tenaga yang tersisa Hai Jin mendapati dan menggendong bayi malang ini. Sedangkan para warga hanya bisa memandang seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian satu orang ibu memberikan jaketnya kepada sang bayi. Ketika Hai Jin akan berlangkah pergi, Yu Ji dan lainnya yang sampai berusaha mengejarnya. Namun dengan kompak para warga ini menghalangi mereka sehingga Hai Jin bisa pergi. Merasa dihalangi, Yu Ji pun menjadi marah. Dan tiba-tiba satu orang pria tua meneriaki Yu Ji dengan berkata mereka semua adalah penipu. Mendengarnya, sontak dengan emosi Yu Ji menghajar pria tua ini tanpa ampun. Melihat apa yang dilakukan oleh Yu Ji, polisi yang tadinya berpihak terpaksa harus menegakkan hukum dan membawa Yu Ji secara paksa. Alhasil, Sacong dan diakin lain memutuskan untuk pulang. Sementara itu, dalam keadaan terluka Hai Jin meminta driver taksi yang dia tumpangi untuk membawa mereka pergi sejauh mungkin melewati jalur utama. Tapi sang driver justru membawanya melalui jalur tikus raya berkata polisi mendirikan pos pemeriksaan jadi dia harus mengambil jalur yang aman. Driver ini pun ternyata mengenal Hai Jin dan mengatakan dia tidak tahu banyak tentang Tuhan. Tapi yang dia tahu manusia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Beralih ke rumah Pak Jongja yang telah dijadikan museum. Tiba-tiba tubuh Jongja yang sudah 4 tahun hangus tersebut mulai bergerak dan secara perlahan kembali ke wujud utuhnya. Berarti dia telah kembali dari neraka. Tapi apa penyebabnya? Semoga kita akan mendapatkan jawaban di season kedua. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir season ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantah!